Hari ini saya berkunjung lagi ke tempatnya Pak Suyidno atau Mbah Noli yang ada di Dusun Berendil, Desa Mbabatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk melihat perkembangan padi sudah umur 17 hari yang waktu itu juga sudah menggunakan pola hen ternyata hasil panennya bisa mendapatkan 48 karung nanti kita akan tanya 48 karung atau 3,8 ton ternyata tapi mungkin padi ya harganya mungkin yang ternyata harganya turun waktu itu musim hujan ini kita bandingkan dengan sebelahnya sebelahnya ini tidak menggunakan POC Hen ternyata jauh lebih bagus yang menggunakan POC Hen yang kanan ini milik Mbah Noli kita akan temui yang punya padi namanya Mbah Noli Assalamualaikum Mbah Noli Waalaikumsalam ini sampai hari ini umur? umur 17 hari 17 hari kok bagus sekali Mbah sangat bagus sudah menghabiskan berapa? oh yang yang ini masih ini oh yang ini masih ini caranya jeningan kan ada linete Mbah nah ini kalau saya mendapatkan caranya? saat jaringan menyemprotnya saya rendam direndam? mungkin kalau tinggal menyemprot rendam ini pun larut saya mendapatkan lagi kalau tinggal menyemprot oh berarti sudah di lerem? lerem saja saat jaringan menyemprot pun merendam dulu oh merendam dulu oh terus sampai hari ini habis berapa liter? ini sih habis 3 ini masih ini yang ini 1 liter ini oh ini luas lahan 4000 meter persegi 4000 meter persegi lah yang dulu hasil panennya ternyata bisa dapat berapa ton? dulu itu berapa karung? mendapat 48 karung 1 karung? 1 karung dibikin rata-rata ya 80 x 45 80 x 48 3 3,8 ton Mbah dengan luas 4000 meter 4000 meter berarti ya sudah sampai target ya tapi harganya yang kalah oh harganya yang kalah karena musim hujan musim hujan oh iya 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 bisa, bisa oh harganya yang kalah kalah harganya berarti waktu itu hasil panennya menurut saya sudah sangat sudah sangat bagus itu pun 1 hektare sudah hampir 10 ton gitu ya hampir 10 ton berarti sangat bagus dengan pola ini cuma kalah harganya karena musim hujan karena musim hujan ya terus itu menghabiskan berapa kental pupuk sampai panen itu kan itu kan cuma saya pupuk 2 kental 2 kental ya kimia kimianya 2 kental habis pupuk yang ini hanya 5 liter 5 liter iya irit banget 5 liter hasilnya bisa sama hampir 10 ton tapi bisa menghemat segitu banyak saya hitung-hitung penghematannya ada 500 ribu iya ada 2 kental iya harusnya biasa ini kan rapuh 4 kental oh 50% berarti terus perlakuannya perlakuannya jeningan itu ternyata berbeda dengan orang lain kalau orang lain setelah tanam 10 hari baru dipupuk kalau saya enggak kalau jeningan lain kalau saya saya dasari dulu ini saya dasari satu kental oh ini dasarnya satu kental itu apa satu kental itu ZA atau Ponserka nya setengah ZA nya setengah oh ZA nya 50 kilo atau satu karung terus Ponserka nya satu karung buat dasaran mau tanam itu berarti setelah digaru iya setelah digaru setelah digaru terus di tebar besok mau ditanam hari ini saya dasari oh dasari hari ini jadi semalam besok ditanami besok ditanami setelah itu habis itu ya 5 hari lah 5 hari saya semprot ini baru disemprot ini ini semuanya saya semprot 10 tank pokoknya saya setiap tank pakai ini 3 ini berapa tutup 1 tank 1, 3 1 tank 3 maksudnya 1 tank 3 tutup ini 3 tutup ini yang ini saya kasih 4 tutup ini ini dioplos saya oplos oh ala dioplos tapi tidak ada dioplos ya sama itu tidak ada waktu menyemprot waktu menyemprot itu oh yang ini 4 tutup ini 4 tutup ini yang ini 3 oh yang ini 3 tutup dioplos untuk 1 tank disemprotkan disemprotkan oh caranya gitu berarti harus sebagus seperti ini jadi terus ini sudah saya semprot 3 kali ini oh sampai hari ini 3 kali 3 kali baru 3 hari saya semprot berarti umur 5 hari semprot terus umur umur 8 hari 8 hari semprot lagi terus umur 13 kalau tidak 13 13 13 semprot lagi berarti sudah 3 kali nyemprot habis ini cuma yang pertama saya semprot 10 tank yang kedua 5 tank yang ketiga 5 tank oh nyemprotnya gitu awalnya 10 tank terus kedua 5 tank ketiga 5 tank habisnya ini hasilnya seperti ini terus rencananya ini setelah dipupok habis 100 kg ZA 50 dan Ponska 50 terus nanti kapan dipupok lagi saya lihat perkembangan kira-kira menurut pengalaman sekitar 19 18 nanti mau saya kasih setengah kental lagi oh setengah kental itu apa saja setengah kental Ponska terus setelah itu disemprot sama itu tinggal semprot semprot lagi sama seperti ini kejaran seperti ini sama jadi nyemprot saya hancurkan dulu terus sudah saya seteng saya bikin lagi di ember saya tinggal nyemprot sudah hancur habis setengah kental terus sudah enggak dikupok lagi ya tinggal nyemprot nyemprot ini aja sampai panen nanti hasilnya akan kita lihat ya ternyata mbak Nolik ahli kalau nanam padi berbeda dengan yang lain ini kalau dibandingkan dengan sebelahnya mbak ya itu kenyataannya yang sebelah kok lebih jelek ya ini kan enggak pakai ini enggak pakai ini enggak pakai hijau nya beda ya mbak yang ini hijau nya kok sama yang ini beda ya ini jeneng kan oh hijau sebelah sebelah ini kan enggak pakai iya sebelah-sebelah enggak pakai juga jelek ya iya oh beda ya pertumbuhannya kok ini kok mengkilapnya itu ini lho mbak yang bedanya ini lho enggak bener ya ini berarti kalau seperti ini kan subur beda ya nah sebelahnya berarti sakit ya enggak bisa iya sebelahnya enggak bisa umurnya sama ya sama 17 hari umurnya sama 17 hari tapi pupuknya ini lebih banyak mbak ini di pupuk enggak tahu ini berapa ini kalau enggak jeneng kan bisa menghemat kalau ini nanti berarti penghematan lebih dari 50% ya berarti hanya berarti berapa pupuknya berarti berapa persen itu penghematannya kalau nanti satu setengah ya nanti juga saya duduk sudah saya kurangi setengah lagi hmm hmm oh iya iya mbak oke terima kasih mbak Noli terima kasih jempolin mbak Noli terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih mbak Noli